Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Afi Sulaiman dari Jom Channel FB Live. Rentasan berita hari ini. Rakyat lapar. Najib kumpul harta. Rabu lalu, polis mendedahkan jumlah hasil rampasan dari beberapa primis yang dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak adalah antara RM900 juta sehingga RM1.1 bilion. Barangan tersebut merupakan 12,000 unit barang kemas yang dianggarkan bernilai RM440 juta, kata pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Seri Aman Singh Ishar Singh. Ia termasuk 2,200 cincin, 1,400 rantai, 2,100 gelang dan 2,800 subang, 1,600 keronsang dan 14 tiara yang dirampas dalam 25 beg. Amar Singh berkata jumlah sebenar barang kemas tersebut mungkin mencecah sehingga RM660 juta atau RM880 juta kerana anggaran polisi itu tidak melibatkan kos pembuatan dan rekaan. Bagi barang kemas, daripada 72 beg tersebut, 25 beg mengandungi barang-barang kemas. Iaitu yang mengandungi barang-barang yang berharga seperti cincin, berlian, bangles, earrings dan sebagainya. Jumlah semua item tersebut ialah sebanyak 12,000 item semua sekali. 12,000 item semua sekali. Pengiran telah mengambil masa selama 16 hari. 16 hari, as I mentioned just now, we work through the Hari Raya Holidays. Pengiran dia ialah bagi pakar yang telah terlibat dalam pengiran ni, beliau telah hanya boleh memberi harga, barang, cost sahaja. He can only estimate the value of the gold dan juga barang-barang seperti batu permata dan jemton yang terlibat sahaja. He will exclude the workmanship cost, he will exclude harga-harga untuk tukang, harga upah dan juga for pembuatan barang tersebut. Jumlah yang beliau memberi ialah sebanyak 440 juta ringgit. Harga barang sahaja, ini the cost of the material sahaja, ialah 440 juta ringgit. Bagi, beliau juga telah menyatakan bahawa senya pakar telah memberitahu, harga pasaran dia ialah 50 hingga 100 peratus lebih. The cost of it will be 50 to 100 per cent more, taking into account the workmanship cost, taking into account the design cost and other ancillary cost which are involved in the sales of the item. That means item tersebut berharga 440 juta, maka dengan tambahan 50 ataupun 100 peratus, ia menjadi 660 juta ataupun 880 juta harga pasaran barang-barang tersebut. Bagi barang-barang kemas tersebut, sebagai contoh, kita telah menampas sebanyak 12,000 item, necklace atau merantai sebanyak 1,400, cincin sebanyak 2,200 cincin, benggel atau menggelang sebanyak 2,100, earring, subang sebanyak 2,800 pasang, brooch yang kita pasang di baju sebanyak 1,600, tiara yang kita pakai, modicolor tiara, tiara sebanyak 14 tiara semuanya. Turut dirampas 567 unit beg tangan eksklusif yang dianggarkan bernilai 441 juta ringgit, antara lainnya dari jenama Hermes, Prada, Chanel dan Bijan. Bagi item yang ketiga, bagi beg tangan, jumlah beg tangan yang kami telah rampas ialah sebanyak 567 buah beg tangan, 567 begs of various types, jumlahnya ialah 51.3 juta ringgit. Dan kami telah mengambil masa selama 8 hari untuk mengira beg-beg tersebut. Jumlah jenama ialah lebih daripada 37 jenama semua sekali. Jenama-jenama yang ada ialah Hermes, Prada, Chanel, Judith, Lieber, ada satu Imal, Bijan, Kuan Pen dan sebagainya. Selain itu, sebanyak 423 utas jam tangan, antaranya daripada jenama Rolex dan Chopper bernilai 78 juta ringgit dan 234 kaca mata berjenama juga turut dirampas bernilai 374 ribu ringgit. Bagi item yang jam tangan pula, dalam pengelidahnya, kesemua jam tangan yang kami telah rampas ialah sebanyak 423 utas jam tangan, 423 watches all together, dengan jumlahnya sebanyak 78 juta ringgit. Jenama ada lebih 100 jenama, jenama yang banyak ialah Rolex, Chopper, Richard Mill dan sebagainya. Dan kami telah mengambil masa selama 3 hari untuk membuat pengiraan bagi jam tangan, sorry, jam tersebut. Bagi item yang keempat, iaitu cermin mata ataupun sunglasses, kami telah daripada 3 beg dia, sebanyak 234 cermin mata telah dirampas dengan harga sebanyak 374 ribu ringgit. Ada 34 jenama, Versace, Gucci, Dior dan Cartier. Ada banyak lagi ya, tadi pula berani untuk all together. Wang tunai yang dirampas adalah berjumlah 116.7 juta ringgit dari pelbagai denominasi, kata Ammar Singh dalam sidang media tersebut. Bagi wang tunai yang kita telah rampas, jumlah wang tunai daripada 35 beg dan juga rampasan daripada jalan langgak duta, jumlahnya ialah sebanyak 116.7 juta ringgit. Pecahan dia ialah, kami telah merampas, pecahan dia ialah, kita telah mendapat sebanyak 26. Sebentar. 26 mata wang dan kami telah memakan selama 3 hari untuk mengira wang tersebut dengan dibantu oleh 22 pegawai daripada Bank Negara dan dengan memakai 6 mesin pengiraan wang tersebut. Beliau menjelaskan, polis mengambil masa yang lama untuk menilai barangan rampasan itu kerana nilai rampasan terlalu besar. Terdahulu, polis membuat rampasan di dua primis di Putrajaya, kediaman Najib di jalan langgak duta, unit kondominium mewah yang dihuni anak lelaki dan perempuannya serta sebuah lagi unit di kondominium kawasan yang sama. Sementara itu, Najib Razak dalam satu kenyataan mendakwa, polis bersikap subjektif dalam penilaian mereka. Barang-barang tersebut, kata Najib, adalah hadiah daripada pelbagai pihak. Malaysia kini memetik Najib sebagai berkata, Seperti para suaminya lain, beliau tidak tahu secara menyeluruh sebanyak mana koleksi barang kemas serta barangan lain yang dimiliki isterinya Datin Sri Rosmah Mansur. Saya tahu, isteri saya mempunyai pelbagai pihak, tetapi saya tidak tahu secara menyeluruh sepenuhnya. Selain itu, list yang dihubungkan tidak dihubungkan kepada kami. Koleksi yang didedahkan oleh polisi itu sungguh memeranjatkan rakyat yang masih terhormat. Kerana tertekan dengan kos sehari hidup yang tinggi. Saban hari kita disajikan dengan kisah sedih gelendangan, kes ragut yang membawa maut, warga asing menguasai primis perniagaan, kanak-kanak sekolah kurang makanan berkhasiat dan lain-lain fenomena negara dunia ketiga. Rakyat kelaparan dan dikenakan cukai barangan dan perkhidmatan GST serta ditarik subsidi barangan utama, tetapi Perdana Menteri Kaya Raya memiliki harta berbilion ringgit. Nilai yang disebut oleh Amar Singh itu belum termasuk harta lain seperti hartanah dan mungkin simpanan di luar negara. Bolehkah penyokong UMNO Barisan Nasional memahaminya? Sebelum pilihan raya umum ke-14, kerajaan yang dikuasai UMNO Barisan Nasional telah mewartakan Akta Anti-Berita Tidak Benar 2018 yang disokong oleh PAS demi menutup ruang untuk rakyat menyuarakan pendapat. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR melaksanakan persempadanan semula pilihan raya yang berat sebelah yang jelas bertujuan memecahkan undi Pakatan Harapan yang ketika itu menjadi pembangkang. Pendaftar Pertubuhan Malaysia ROS pula enggan mendaftarkan Pakatan Harapan dengan alasan yang tidak masuk akal. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pula menahan beberapa individu kononnya berkaitan rasuah hak milik tanah di Ejok kerana mahu menyekat mereka daripada menggunakan dana bagi membantu kempen Pakatan Harapan. Tunduk termahadir juga mendakwa lembaga hasil dalam negeri menghambat beberapa individu yang disyaki membiayai kempen Pakatan Harapan. Sekarang penyokong UMNO Barisan Nasional sudah faham atau belum? Di pihak rakyat Marhen, hidup kais pagi makan pagi, kais petang makan petang memang sudah lama memahaminya. Sebab itu mereka menolak UMNO Barisan Nasional dan mengundi Pakatan Harapan. Sekalung bunga apresiasi buat Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis di Raja Malaysia. Terkejut atau terkena parasit berbalisma? Bagi penyokong PAS yang bersusah payah berhimpun di Padang Merbuk, Kuala Lumpur pada 8 Februari 2017, Masihkah anda ingat bahawa UMNO kononnya menyokong Rang Undang-Undang 355, RUU 355? Mengapakah peruntukan mengenai hukuman rasuah dan mencuri tidak dimasukkan di dalam usul Rang Undang-Undang Persendirian bagi memindah Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 atau RUU 355 yang dibawa presidennya Datuk Seri Abdul Hadi Awang? Kini naik presiden PAS, Datuk Mohd Ammar Abdullah, digatakan terkejut dengan pendedahan polis bahawa nilai rampasan dari tempat simpanan bekas presiden UMNO Barisan Nasional, Datuk Seri Najib Razak, kira-kira sebulan lalu dianggarkan mencecah RM1.1 bilion. Mohd Ammar terkejut atau terkena parasit berbalisma? Timbalan Menteri Besar Kelantan itu pernah dipetik sebagai memuji era pentadbiran bekas Perdana Menteri Najib Razak lebih baik berbanding era Tun Dr. Mahathir Mohd. Kalau kita nak bandingkan zaman Dr. Mahathir dan Abdullah dan PM Najib, memang Tun dan PM Najib lebih baik dari segi hubungan, tapi banyak lagi tidak dilaksanakan oleh persekutuan, katanya dipetik Astro Awani 30 Januari 2018 yang lalu. Benar, memang banyak kerajaan persekutuan tidak dilaksanakan untuk pembangunan bukan hanya di Kelantan, tetapi juga di negeri-negeri lain kerana pemimpin politik dan gerombolannya terlalu sibuk mengumpulkan harta untuk diri mereka sendiri. Rampasan di primis Najib Razak hanyalah simptom atau gejala penyakit rasuah dan berbalisma, yang begitu menular, sehingga para agamawan sama ada yang berpolitik atau dilantik pihak penguasa, turut puas hati atau berkecuali mengenainya. Kerajaan baru-baru ini menubuhkan Tabung Harapan Malaysia bagi memberi peluang kepada rakyat yang ingin menyumbang untuk membayar hutan negara yang telah mencecah RM1 triliun. Namun, Mufti Pahang, Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman, berpendapat tidak perlu menubuhkan Tabung Harapan Malaysia, THM, bagi mengutip derma rakyat untuk meringankan bebanan hutang negara. Beliau dipetik oleh tabloid Pro Amno Watan Online sebagai berkata, dalam konteks Malaysia sekarang, tiada keperluan tersebut kerana kekuatan ekonomi Malaysia bukan berada pada tahap yang sangat lemah. Dari segi syarak, memang dibolehkan. Tidak salah untuk membantu, macam zaman Rasulullah SAW, masa di Madinah, masyarakat mengulurkan derma bagi membantu negara. Tapi, itu dalam keadaan negara baru yang tidak mempunyai apa-apa selain sesama umat Islam. Tapi, kalau kita lihat sekarang ini, bagi saya, kita dah kutip cukai. Itu pun salah satu cara untuk bantu kerajaan. Makna cukai itu sepatutnya sudah mencukupi, katanya. Berbalisma seperti yang disebut oleh pencipta asalnya, Syed Husin Al-Atas, adalah satu sikap yang menjadi parasit dalam fikiran dan mungkin membawa kepada jalan yang sesat. Justeru, apabila pemimpin yang berpendapat bahawa cash is king, iaitu wang adalah raja, terus mendapat sokongan, maka berbalisma akan membiak dengan pantas. Sungguh malang, apabila yang didakwa melakukan jenayah berskala mega, yang mengejutkan itu adalah orang Melayu yang mengaku beragama Islam. Lebih malang, apabila mereka mendapat sokongan golongan yang mendakwa berpengetahuan agama dan memakai nama ustaz di hadapan nama mereka. Bagaimana pula dengan cybertrooper PAS yang selama ini kononnya menentang UMNO bersenasional, tetapi menyerang paket harapan yang ingin menegakkan kebenaran dan membunuh parasit bernama berbalisma ini? Semoga pededahan yang dibuat oleh pihak polis ini membuka ruang di dalam fikiran yang hikmah, iaitu kebijaksanaan dan pengajaran yang baik. Seperti yang dijajah oleh Presiden PAS, Datuk Seri Hadi Awang sendiri. Jangan memilih yang sesat atau yang salah lakunya kerana menuju kepada sesat juga. Allah akan mengumpul semuanya pada hari kiamat nanti, bukan hanya sekadar habis pilihan raya, Harkah Daily 6 April 2018. Kini pilihan raya umum ke-14 telah selesai. Ternyata yang sesat bukan Pakatan Harapan. Tengku Razali Hamzah dilaporkan mencadangkan supaya setiap peringkat UMNO memohon maaf secara terbuka kepada rakyat atas kesilapan tidak menjalankan amanah dengan baik sehingga menyebabkan parti itu kalah pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Tanpa mengaitkan sama ada amanah UMNO itu berkait dengan skandal 1 Malaysia Development Berhad 1MDB, Tengku Razali berkata, perkara tersebut perlu dilakukan bagi membolehkan UMNO kembali relevan dan diterima rakyat. Saya nak menganjurkan supaya kita minta maaf kepada rakyat atas kesilapan kita kerana tidak menunaikan tanggungjawab dengan amanah, dekati mereka dan ajak mereka balik bersama kita. Kenapa kita tidak boleh minta maaf? Saya rasa mereka akan memaafkan. Minta maaf kerana kita cuai dengan amanah yang diberikan. Katanya ketika berucap pada sesi ramah mesra bersama UMNO Pulau Pinang Rabu lalu. Calon Presiden UMNO itu berkata, beliau bercadang untuk berunding dengan semua pemimpin parti komponen Barisan Nasional, terutamanya parti yang sudah meninggalkan Barisan Nasional. Jika saya diberi peluang, saya akan berjumpa dan bercakap dengan semua pemimpin komponen Barisan Nasional. Mengapa mereka buat keputusan ini? Beliau berkata mereka yang keluar parti mungkin telah sesat jalan kerana Barisan Nasional kalah teruk. Sebelum pilihan raya umum ke-14, Datuk Seri Najib Razak dalam ucapannya sering mempersendir Pakatan Harapan yang dianggapnya berada dalam keadaan kucalana akibat dilanda pelbagai masalah. Kita lihat pembangkang sekarang dalam keadaan kucalana, biarlah dia terus kucalana. Namun kita parti UMNO tetap terus kukuh dan komited membantu rakyat baik dalam keadaan susah maupun senang. Katanya lapor bernama 19 November 2017. Najib berkata, Dalam setiap perkara yang dilakukan oleh parti itu maupun kerajaan, keperluan dan kebajikan rakyat sentiasa diutamakan. Demi kelangsungan kekuatan UMNO serta memastikan parti terus relevan sepanjang zaman, dasar-dasar yang dilakukan oleh kerajaan dan parti juga mengikut peredaran zaman dan ia berjaya membuahkan hasil yang memberansangkan tegasnya. Benarkah pemimpin UMNO mengutamakan kebajikan rakyat? Baru-baru ini, Dato' Nur Azmi, Ahli Parlimen Bagan Serai keluar dari UMNO. Syed Abu Husin, Ahli Parlimen Bukit Gantang pula menyusul. Syed Abu Husin berkata, keputusan itu diambil setelah melihat tiada kestabilan dan kawalan dalam UMNO. Walaupun beliau bekerja keras merampas semula kerusi Parlimen Bukit Gantang daripada PAS pada Pilihan Raya Umum ke-14 yang lalu, lapor Free Malaysia Today. Sementara itu, pengurusi Biro Publicity dan Penerangan Barisan Nasional, Tan Sri Anwar Musa, menafikan UMNO terlibat dalam skandal 1MDB. Tetapi isu itu menjadi beban dan bencana kepada parti sehingga gagal meyakinkan rakyat walau apapun penjelasan dibuat. Anwar berkata 1MDB sebenarnya hanya melibatkan bekas Perdana Menteri Najib Razak dan Kabinet Kerajaan ketika itu. Jadi kita berada di luar, kita terpaksa terima penjelasan daripada Kerajaan. Saya sebagai orang luar tak ada maklumat lain. Sebab itu kita berikan kelebihan kepada Kerajaan. Katanya seperti dipetik Free Malaysia Today 28 Jun 2018. Beliau berkata UMNO perlu menyerahkan sepenuhnya isu 1MDB dan 2.6 bilion ringgit kepada undang-undang dan menerima hakikat tidak ada pemimpin yang terlalu besar yang mesti dipertahankan sehingga mengorbankan parti. Kita ada tugas besar dan perlu bergelumang dengan masalah itu. Bagi saya, kita nakkan kebenaran. Rakyat Malaysia berhak mendapat kebenaran, berhak mendapat kerajaan dan parti politik yang bersih, berintegriti dan boleh diakini ujarnya. Beliau bersetuju soal integriti dan kemurnian tidak boleh dikebelakangkan jika timbul masalah. Kalau ia tidak ditangani dengan baik, isu itu akan bawa musibah pada parti. Ini bukan saya cakap secara lisan, tetapi saya tulis dan rekodnya ada saya simpan sampai sekarang. Beberapa ahli majlis tertinggi tahu jelasnya. Tidak ditangani dengan baik bahawa sebenarnya dia akan bawa musibah yang besar kepada parti. Ini bukan saja saya cakap secara lisan. Saya put it in writing dan rekod itu ada disimpan sampai sekarang. Beberapa ahli majlis tertinggi tahu, hand delivered kepada Perdana Menteri. Kenyataan-kenyataan pemimpin UMNO kini jelas menunjukkan UMNO yang kucalana. Nampaknya masing-masing mahu berlepas tangan. Tinggal Najib Razak seorang diri menanggung padahnya. Wajarkah hanya Presiden UMNO dipersalahkan? Peguam akui rakaman suara Nick Abduh Tulen Di tengah-tengah kegemparan mengenai beg tangan jenama Bijan yang dimiliki keluarga bekas Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Razak, tiba-tiba timbul berita dari seberang laut yang tidak kurang gemparnya. Dilaporkan peguam yang bertindak untuk Presiden PAS, Datuk Seri Hadi Awang di London, melawan Sarawak Report SR dalam pembicaraan berkaitan dana UMNO yang disalurkan ke parti itu, mengakui rakaman audio suara didakwa milik Nick Abduh Nick Aziz adalah tulen. Bercakap di mahkamah semalam, Barister Jacob Dean mengesahkan bahawa Hadi tidak akan mempertikai ketudinan rakaman itu. Justeru ia menghapuskan keperluan pakar forensik untuk mengenalpasti penutur tersebut, kata Sarawak Report. Peguam Hadi juga menunjukkan bahawa selain Nick Abduh, mungkin yang hadir pada masa rakaman itu termasuk menantu Hadi, Zaharuddin Muhammad. Mereka mungkin menjadi saksi yang akan memberi keterangan di dalam pembicaraan itu, mulai dari 1 April 2019 selama 11 hari. Ahli jawatan kuasa PAS Pusat, Dr. Zuhdi Marzuki, pernah mengakui bahawa PAS telah menerima pembayaran. Bagaimanapun beliau berkata ia adalah derma individu kepada PAS, bukannya dari UMNO. Beliau berkata demikian dalam wacana di Sinar Harian, mengesahkan PAS menerima wang pada tarikh yang disebut. Kita menghadapi seribu satu masa macam Cipna. PAS ini kita hadapi. Yang terbaru, bekas pimpinan PAS sendiri, kata kita dapat 1.5 juta, 1 juta dalam bank. Ini adalah merupakan derma. Derma daripada indik-indik bukan UMNO. Bukan daripada UMNO. Bukan daripada UMNO. Kenapa? Apa dia? Seperti itu kita ucap terima kasih kepada orang-orang. Lepas ini kalau ada yang mahu derma 5 juta, Alhamdulillah. Difahamkan Zuhdi adalah antara individu yang akan dipanggil untuk menjadi saksi bagi pihak Hadi Awang. Keputusan peguam yang mengaku bahawa suara rakaman tersebut sebenarnya milik Ni Abduh adalah bertentangan dengan penafian umum yang dibuat oleh Ni Abduh sendiri. Ia juga bertentangan dengan kenyataan seorang pemimpin ulama' PAS dua hari sebelum pilihan raya umum ke-14 yang menegaskan rakaman audio tersebut bukan suara Ni Abduh. Malaysia kini memetik Datuk Dr. Khairuddin Amarazali sebagai berkata ada ramai yang boleh meniru suara orang lain termasuk menyerupai Presiden PAS serta bapa Ni Abduh oleh Arham Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat. Sebab itu dalam Islam audio tidak menjadi satu inti yang kukuh untuk dijadikan bukti kerana ia terdedah untuk ditipu ditiru dan sebagainya katanya ketika dihubungi Malaysia kini. Petikan audio itu sekitar kurang 80 saat yang kini disahkan oleh peguam Hadi sebagai suara Ni Abduh mengaku menerima dana 2 juta ringgit daripada UMNO. Menurut audio tersebut semasa peliharaya negeri Sarawak PAS bekerjasama dengan UMNO untuk mengalahkan DAP. Kejayaan PAS ialah dengan bantuan UMNO. anak-anak tahu anak-anak tahu pilihan ayah Sarawak itu macam mana nak jatuhkan diri jatuhkan sama dengan UMNO ini wujud alamak-anak jangan bercak wujud isu seorang itu fatwa dihadap jelas Tuk Puni Aziz ambil UMNO Tuk Buadijari ambil UMNO anak ambil UMNO semua ambil UMNO dan kita berjaya antaranya dengan bantuan UMNO UMNO yang membakkan kita berjaya dalam semua-semua aktiviti mengulas mengenainya pengurusi Biro Undang-Undang Amanah Hanifah Maidin percaya tindakan peguam itu adalah untuk mengelakkan bayaran kos yang tinggi jika membantah kos bertambah jika Sarawak Report memanggil saksi pakar untuk mengesahkan audio itu diterima masuk sebagai keterangan katanya dalam hubungan ini jika apa yang dilaporkan oleh Sarawak Report itu benar bermakna Nick Abduh telah berbohong kepada orang ramai termasuk yang mengundinya dalam pilarai umum ke-14 yang lalu bagaimanakah rakyat hendak memberi penilaian baik kepada agamawan dari PAS jika mereka sering berbohong demi menyelamatkan diri di dunia mungkin kerana pembohongan mereka Allah SWT tidak memperkenan hasrat PAS mendapat 40 kerusi parlimen dan menjadi kingmaker namun Allah SWT masih memberi peluang kepada PAS untuk membuktikan sejauh mana mereka mampu membawa ke pimpinan Islam itu melalui kemenangan di Kelantan dan Terengganu walaupun melalui jalan bigotri dan perkawaman bersama UMNO atau atau mungkinkah dengan perkembangan terbaru ini samankah atas Sarawak report ditarik balik bagi mengelakkan kesipuan jom channel ingin berkongsi firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 36 yang juga dipetik oleh Hadi dalam tulisannya di Harakah Daily pada 22 Jun lalu dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya surah Al-Isra ayat 36 sekian rentasan berita hari ini saya Afi Sulaiman dari Jom Channel FB Live layari kami di Facebook di Jom Channel FB Live terima kasih Assalamualaikum dan Salam Sejahtera Eh Hai Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tahu